Halo Halo semuanya jumpa lagi di channel prediksi Biala Presiden kali ini Oke buat besok 25 Juni jam 4 sore ada pertandingan yang cukup seru juga ini Barito lawan Madura ya di mana Barito Putra sekarang ada di posisi kedua tapi sisanya satu pertandingan lagi saja ini ini Barito sekarang melawan Madura United dimana Madura belum pernah menang sekalipun padahal ini tim yang cukup cukup kaya ini cukup punya banyak modal untuk merekut pemain-pemain yang berkualitas tentu saja Madura kemarin di Biala Presiden lebih bagus musiknya daripada Barito Putra yang hampir biasanya digradasi tetapi sekarang Barito tampil lebih solid ternyata ya sempat mengalahkan pesija bahkan 2-0 kemarin imbang lawan Borneo tuan rumah ini sekarang Barito dan Borneo juga menjadi tuan rumahnya di Kalimantan ya jadi dua tim yang diunggulkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya tetapi ada kejutan kemarin dari Trans Cilebon United yang sekarang berhasil memuncaki klasmen dengan nilai lima ya jadi dua kali imbang belum pernah kalahin Rans juga dua kali imbang satu kali menang kemarin dengan skor yang spektakuler 51 bahkan saya kemarin memperdiksikan persisi Jakarta yang menang 01 ya satunya bener-satunya bener di Jakarta tapi ternyata kos kosongnya berbuah jadi lima kemarin itu ya di luar juga karena menurut saya ini pelatih Persija tuh belum mengeluarkan menurut statement-statementnya sih belum mengeluarkan jurus mautnya gitu kan masih menyimpan beberapa pemain yang dan masih melakukan perekrutan yang mungkin bakal mengejutkan bursa transfer sepakbol Indonesia nantinya Thomas Doll ini perlu di nanti juga ya pembuktian daripada ucapan pelatih Persija Jakarta yang baru kali ini Apakah bener ini hanya ajak kemanasan Apakah nanti akan merekrut pemain-pemain yang berkelas yang akan menjadikan rekor bursa transfer Indonesia katanya paling besar katanya akan memecahkan bursa transfer katanya tuh mungkin tidak perlu saya sebutkan siapakah ada kabar-kabar juga hasamnya dirah katanya mau ke Persija mungkin perlu disimak saya juga itu nantinya Oke pertanyaan Barito lawan Madura kali ini Barito sedikit diunggulkan dengan memberikan kur seperempat karena bermain di Kalimantan itu saja ya ini ini Madura walaupun cuma nyebrang sedikit tidak terlalu jauh ya ke Kalimantan dari dari Jawa Timur tinggal nyebrang mungkin ya nyebrang laut sedikit diunggulkan karena Madura United sekarang agak ada sedikit di bawah penforma ya di bawah di bawah level permainan yang dulu dulu sebelum sebelum di akhir-akhir Liga Indonesia kemarin kalau di awal-awal kan mereka juga sempat tersyok-syok tetapi di setelah setelah pergantian pelatih mereka cepat bangkit dan melakukan perakutan yang besar-besaran tentu saja Mari kita prediksi Barito Putra di grup B ini mampukah Barito Putra ini memanfaatkan kesempatan untuk lolos sekarang bermain di Kalimantan apakah Madura juga akan mengakhiri Oh Barito ini pertandingan terakhir pertandingan terakhir pertandingan keempat karena tim ini serius satu sekali yang dihuni oleh 5 tim berarti masing-masing bisa bermain dengan empat kali ya tentu saja Barito ini pertandingan terakhir sementara Madura ini pertandingan ketiga dan masih menyimpan satu pertandingan sisa nantinya tapi Madura nilainya masih satu jadi jika berhasil menang disini bakal bernilai empat mungkin menggeser Borneo ataupun tetap di bawah Borneo biasanya tetapi masih punya kesempatan Madura juga kalau bisa mengalahkan Barito dan mungkin Rans nanti di pertandingan terakhir ya bisa ketemu Oke Persija juga masih ada kemungkinan ya tentu saja jika Cileguan sama Barito itu tidak menang lagi dua-duanya tentu saja karena Persija juga masih mempunyai dua kali pertandingan lagi Barito Putra memberikan kurse perpat bola kepada Madura United karena tampil di pulau sendirinya bermain di Borneo lebih dekat itu saja nih diunggulkan dengan setengah bola mari kita prediksi Barito Putra lawan Madura United Barito Putra lawan Madura United bakal menang Barito berarti hasilnya ini bakal imbang berarti hasilnya ini bakal imbang berarti hasilnya ini bakal imbang berarti hasilnya ini Barito Putra lawan Madura saya prediksikan bakal berakhir imbang ini kerugian kalau benar-benar hasil imbang ini kerugian buat Barito Putra karena tim yang dibawahnya bisa menyalin mereka tentu saja karena mungkin ini pertandingan terakhir bagi Barito sementara Madura kan masih mempunyai satu pertandingan dan sisa lagi tentu saja ya oke mari kita prediksi Barito lawan Madura bakal berakhir imbang kosong-kosong tidak akan berakhir imbang satu-satu oke maju mundur ya oke sebagainya Tuhan rumah ataupun yang berada di klasemen kedua tentu saja Madura ini baru imbang satu kali kali satu kali jadi diunggulkan ini adalah Barito Putra kali ini ya Barito Putra diunggulkan dengan memberikan persetengah prediksi saya imbang satu-satu jadi saya posisikan pegang bawah kali ini saya pegang Madura United buat bisa menahan imbang Barito Putra satu-satu atau bahkan bisa menang Madura United untuk bisa meramaikan persaingan lolos dari grup ini karena jika berhasil menang ini Madura juga mempunyai kesempatan ini nanti nilainya jika menang akan menjadi empat dan pertandingan terakhir masih punya kesempatan buat lolos menjadi tambah tiga jadi tujuh ada kemungkinan jadi semakin seru nantinya pertandingan terakhir ya jadi saya prediksikan antara Barito Putra lawan Madura United bakal imbang satu-satu ya handicapnya Barito yang memberikan persetengah jadi saya pegang Madura disini pegang Madura United dengan menahan seperempat bola ya mudah-mudahan benar imbang atau menang Bali United tentu saja terima kasih sudah menyimak video ini sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya tentu saja yang semakin seru ya Biala Pramusim Biala Presiden ini persaingannya sangat ketat sekali di setiap grupnya ya terutama di grup B yang masih menyisakan beberapa pertandingan kalau grup C dan D ini kan sudah selesai grup A dan B ini masih seru sampai tanggal 28 nanti oke bye-bye sampai jumpa lagi di video berikutnya